Salam radiasi untuk kita semua, baiklah pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan mengenai teknik radiografi dari CT Scan Pelfish Dimana seperti yang kita ketahui, teknik pemeriksaan Pelfish ini sebenarnya jadi satu dengan pemeriksaan abdomen Pada kasus-kasus tertentu seperti fraktur, sudah jelas frakturnya pada bagian pelvis mungkin yang akan dilaksanakan parameter Scan hanya bagian pelvis saja Namun untuk kasus tumor, terkadang biasanya Scan-nya itu harus mencakup pada bagian abdomen atau bagian perut juga Jadi pada pemeriksaan abdomen atas-bawah maupun abdomen bawah, itu sudah tercakup pada bagian pelvis secara keseluruhan Kita langsung saja masuk ke pengertiannya Secara umum, pengertian teknik CT Scan Pelfish adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat komputer aksial tomografi scanning Yang luas lapangannya melibuti daerah pelvis untuk memperlihatkan organ kandung kemih, prostat, kelenjar getah bening, dan tulang panggul Nah, secara garis besar CT Pelfish ini mencakup dengan kita bahas adalah bagian panggul CT Panggul, kemudian indikasinya dari pemeriksaan pelvis ini, kontra indikasinya Kemudian pasien setelah perawatan, post-op, dilakukan pemeriksaan CT Pelfish juga Namun ini terfokus pada bagian pelvisnya, kemudian protokol dari CT Pelfish atau panggul ini Terdiri dari dua, ada protokol untuk trauma maupun protokol pada patologi Sebelum kita masuk ke teknik pemeriksaan, langkah baiknya kita memahami dulu anatomi pelvis itu sendiri Jadi pelvis itu adalah ini, tulang panggul ya, yang terdiri dari banyak macam-macam nama-nama tulang disini Saya rasa rekan-rekan juga sudah memahami bagian sacrum Ini ala of sacrum, kemudian ini simbisibubis Oke, ini bagian ramus Ini inferior ramus Ini asectabulum, oksik, langkoksik dan lain sebagainya Ini tampak depan, bagian pelvis Dan yang dibawahnya tampak bagian belakang dari pelvis Lanjutnya kita masuk pada indikasi pada CT Panggul atau pelvis Banyak hal yang dapat terjadi pada pemeriksaan CT Scan Pelfish ini Ini salah satu contohnya adalah trauma panggul atau fraktur pada bagian panggul Kemudian ada hematuria, atau ini juga adanya batu ginjal Nah disini kenapa saya bilang CT Pelfish ini Apa namanya, identik dengan CT abdomen Sebagian besar, identiknya sama dengan CT abdomen Ketika klinisnya dia ada batu ginjal Dia juga batu ginjal, otomatis kan ginjal itu kan berada di atasnya pelvis Pada bagian abdomen, ke bagian perut Jadi harus tercakup dari bagian abdomennya hingga bagian pelvis Kemudian ada hematoma, ada dugaan pendarahan Ada osteonecrosis pada panggul atau pinggul Usus ischemic, jadi penyakit radang atau infeksi panggul Biasanya abscess atau kolitis Kemudian ada trombosis vena panggul Kemudian ada kelainan kominital Kemudian ada kasus-kasus tumor Itu juga atau diketahui Ini telah satu contohnya Limpa diopati atau primer atau keganasan metastatik Nah ini contoh kasus-kasus yang terjadi pada CT scan Nah disini dapat kita lihat ini CHD ya kasusnya tadi Klainan kominital disini Nah disini Ewing Sacroma terlihat oke Tidak ada, nah ini dia kasusnya Ini osteosarcoma Selanjutnya dari kontraindikasinya sendiri CD pelvis ini tidak ada kontraindikasi mutlak Untuk pemeriksaan CT panggul Manfaatnya adalah tip harus lebih besar Daripada resiko paparan Apapun pemeriksaan panggul ini dilakukan Dengan mempertimbangkan manfaat yang didapatkan Itu lebih besar daripada resiko paparan radiasi oleh pasien tersebut Kemudian untuk Periksa kondisi berikut Dipastikan pasiennya tidak ada alergi Asma, diabetes, maupun penyakit minyak Menanyakan apakah pasiennya hamil Jika pasiennya perempuan Jangan lupa tanyakan tentang reaksi sebelumnya terhadap kontra Jika pernah melakukan pemeriksaan dengan kontras Nah untuk Pemeriksaan CT panggul Ada 2 protokol Yaitu protokol trauma Dan protokol patologi Jadi yang kita akan bahas pertama Mengenai prosedur pemeriksaan CT scan pelvis Pada kasus trauma Yang pertama adalah persiapan pasien Tidak perlu persiapan khusus Karena pasien datang langsung dari IBD Banyak lodo Kasus-kasus trauma Banyak kelakaan, ada fraktur, dan lain sebagainya Tentunya diantar oleh perawat UGD dengan berangkar Maupun bersi roda lainnya Yang kedua adalah Kondisi pasien harus Dipastikan stabil Jika pasien tidak kooperatif Dapat mengkonculkan dengan dokter Untuk membeli obat berenang Terlebih dahulu Agar ketika proses scanning Pasien tidak melakukan pergerakan Sehingga Akan muncul Kumpulangan scanning Miliantar tentunya Akan berdampak Terhadap penambahan dosis Terhadap pasiennya Untuk terhadap penambahan dosis Selanjutnya Selanjutnya untuk posisi obyeknya sendiri Atur MSB tubuh simetris dengan longitudinal light dan horizontal light Letakkan lengan pasien di atas kepala Nah disini Untuk pusat vertikalnya Sinar laser berada di tengah panggul Ini ya Tulang panggul Kemudian Untuk Pusat aksial berada di kristal Proses pemindahannya Untuk kasus fraktur ini Tercakup pada seluruh bagian pelvis Nah ini pelvisnya tercakup semua Ada scannya Pastikan tercakup Untuk kasus Trauma Atau fraktur Nah untuk parameter Scan sendiri Tipe scannya helical Space nya 5 Space nya 2 Setengah Dan lain sebagainya Dapat dilihat disini Nah disini rekonstruksinya Yang inilah bone window Ini untuk fraktur Dia lebih menanggalkan Struktur dari tulang Dari bone window Ini standar window Ini metode Bone window Nah selanjutnya Disini setelah Proses reforma selesai Proses reforma selesai Pastikan Mereka-rekan membuat potongan koronal sagital Dan 3D jika diperlukan Untuk kasus trauma Wajib ini ada Kontur tulangnya 3D nya seperti ini Ada potongan aksialnya Potongan koronalnya Potongan sagital Ini koronal Ini koronal sagital Aksial Ini 3D nya Kemudian kita lanjutkan Nah ini untuk Prosedur pemeriksaan CD scan pelvis Pathologis Satu dengan Plus kontras Dan tadi trauma Salah dengan Plus kontras Ini kasus kasus yang terjadi Misalnya ada CA alvarium Massa Atau terdapat Pembengkaan Untuk persiapan Pasiennya sendiri Pastikan pasien sudah Dicek Di orium dan keratinin Pasien Itu normal Puasakan pasien 6 jam Sebelum pemeriksaan Jadi seperti pasien abdomen Pada umumnya Pastikan bahwa Pasien tidak ada Reward alergi Atau asma Pemberian kontras Injeksi Kemudian kontrasnya Jika diperlukan Pasien dapat diberikan Kontras Gastrographin oral Dari mulut Diminum Atau telebrik 3% Biasanya 30 ml Dalam 1000 ml air Tentunya Peminuman kontras Di sini Dibarengi dengan Kasus Yang terjadi Pada pasiennya Dan Telah berkonsultasi Dengan radiolog Apakah diperlukan Jika tidak Cukup dengan Pemulian kontras Injeksi saja Untuk posisi pasiennya Pasien-pasien Sedotelentang Supine Di atas Pemeriksaan Arahkan kaki terlebih dahulu Yang memasuki Gentry Foot Supine Berikan selimut Untuk mengurangi Rasa dingin Dalam ruang pemeriksaan Fiksasi tubuh pasien Dengan pengikat Atau strap Posisi obyek Disinilah Atur MSV tubuh Simetris Dengan longitudinal Light Dan horizontal Light Letakkan lengan Pasien di atas Kepala Agar tidak Menghalangi obyek Ketika melakukan Pemeriksa scanning Nah disini Ada perbedaan Sedikit Pusat vertikal Sinar Lasernya Berada di tengah tubuh Tengah tubuh Bukan tengahan Felvis Tapi dengan tubuh Pusat aksial Berada di proses Cepoint Proses pemindaian Ada scanning Di sini Untuk memastikan Penyebaran dari Klinis Dan evaluasi Kontras media Yang baik Kita harus Menyertakan Bagian perut Untuk menghindari Pengulangan Dan injeksi Kontras media Dua kali Jadi Ketika ada Seperti masa Seperti Bapak CA Dan lain sebagainya Kita akan melihat Penyebaran sampai Batas mana Ketika kita Tadi Hanya menggunakan Belvis Barangkali Di penyebarannya Sampai Di bagian abdomennya Nah Seperti itu Jadi Untuk memastikan Kembali Wajib Itu Di scan Di area Abdomen Sampai dengan Belvis Agak panjang Propogramnya Itu yang Membedakan Belvis Dengan Kasus trauma Maupun Kasus-kasus Pathologis Misalnya Dicurigai Ada batu Ginjal Ada penyumbatan Nah Tentunya kan Ginjal itu kan Berada di sini Oke Di bagian abdomen Terus ada Saluran ginjal Sampai Ke Sini Oke Kandung kemi Jadi Belvis saja Berarti kan Ginjalnya Tidak tercakup Barangkali Batu ginjalnya Berada di Bagian ginjalnya Di sisi atas Apa namanya Di kalisesnya Itu batunya Seperti itu Contoh Makanya Perusahaan dengan Klinis Pathologis CA Dan lain sebagainya Itu wajib Tidak hanya Pada bagian Belvis Area sekalian Tapi Mencakup Bagian perut Nah Untuk Teknik Pemasukan Media kontras Yang pertama Pemasukan Media kontras Teknik yang digunakan Yaitu Secara Intravena Sebelum Dilakukan Scanning Media kontras Sebanyak 75 cc Dan NaCl 30 cc Dimasukkan Dalam Squid Yang berbeda Squid A Untuk NaCl Dan Squid B Untuk Media kontras Pada Injektor Otomatik Kontras Harus Disutikan Dengan Tekanan Injektor 3 mili Per second Putar Injektor Ke atas Sehingga Ujung Dari Tabung Squid Injektor Berada Di atas Kemudian Sedot Media kontras Dan NaCl Pasang Kelang Injektor Dan Avocat Keluarkan Sedikit Kontras Agar Udara Di Squid Hilang Posisi Injektor Diputar Kembalik Bawah Agar Posisi Ujung Dari Tabung Squid Berada Di Bawah Atau Menghadap Kebawah Kemudian Fungsi NaCl Adalah Untuk Spilling Dan Untuk Berpanjang Masa Optimum Dari Kontras Media Nah Disini Ketika Proses Memilihan Kontras Media Menggunakan Cering Injektor Pastikan Sudah Siap Kemudian Diterapkan Teknik Bolus Tracking Dengan Memindai Argus Aorta Sebagai Start Scanning Otomatis Nanti Ketika Kontras Media Setelah Mencapai Di Aorta Dengan Menggunakan Teknik Ini Setelah Kontras Media Terlihat Di Aorta Pada Gambar Pemindai Akan Ditunda Selama 65 Detik Atau Kita Biasanya Sebut Dengan Fase Porto Venus Fase Delay Untuk Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Enhance Bagus Sehingga Dan Juga Buli-bulinya Kandung-keminya Terisi Maksimal Dengan Kontras Makanya Diperlukan Ini Penundaan Scan Selama 60 Detik Disini Terprogram Ada Alat City Scan Langsung Dia Akan Start Scanning Secara Otomatis Nantinya Ketika Sudah Kita Menggunakan Teknik Bonus Raking Untuk Parameter City Scan Sendiri Dapat Dilihat Disini Plastic Space 5 Start Location Pada Bagian Bawah Dari Torak Bagian Abdomen Atas Sampai Dengan Pelvis Mencakup Semua Area Pelvis Seperti Scan Abdomen Atas Bawah GV-120 Dan Lain Sebagainya Silahkan Dicermati Masing-masing Disini Tinggal Direkonsumsi Untuk Editing Kembuatan Potongan Koronal Dan Sagittal Nah Disini Ketika Proses Berakhir Maka Dilakukan Apa Namanya Proses Fleming Seperti Inilah Contoh Gambar Aksial Ini Pada Bagian Sagittal Lepas Sagittal Ini Tampak Koronal Ini Lakukan Reformat Seperti Ini Contoh Kasus Disini Pada Prosedur Tambahan Disini Dokter Mungkin Memerlukan Proses Delay Scan Gambar Yang Tunda Setelah 10 Menit Setelah 10 Menit Scan Terakhir Dengan Kontras Biasanya Dokternya Minta Scan Kembali Diulang Lagi Scannya Scan Delay Namanya Tujuannya Ini Adalah Untuk Melokalisasi Area Dan Ukuran Dari Legion Oke Kontras Rektal 500 mili Disini Menunjukkan Cacat Pengisian Tidak Maksimal Pengisian Kontrasnya Tidak Penuh Harusnya Penuh Dengan Kontras Ini Hanya 50% Kurang Biasa Disi Kontras Disini Menunjukkan Cacat Pada Pengisian Berarti Ada Sesuatu Benda Yang Menghambat Disini Sehingga Pengisian Tidak Bisa Maksimal Nah Ini Diprediksikan Masa Memanjang Ke Belakang Nah Itu Ada Masa Disini Sehingga Kontrasnya Tidak Bisa Mengisi Pada Bagian Buli Buli Disini Nah Disini Terlihat Juga Tanah Panah Ini Gambar Siti Aksial Dengan Kontras Oral Dan Intravena Di Vertikulum Berisi Cairan Ini Petongan Aksial Selanjutnya Ini Pada Pada Gambar C Disini Pemformatan Ulang Pada City Scan Koronal Menunjukkan Divertikulum Isi Cairan Divertikulum Isi Cairan Disini Kemudian Pada Gambar Sagittal Yang D Menunjukkan Divertikulum Yang Turun Dari Batas Inferior Usus Halus Menunjukkan Divertikulum Panah Disini Itu Beberapa Contoh Kasus Saja Mendapat Saya Sampaikan Nah Kemudian Untuk Perawatan Pasien Setelah Pemeriksaan Pasien Bisa Makan Atau Minum Seperti Biasa Pasien Diusahakan Harus Minum Banyak Cairan Untuk Membantu Mengeluarkan Sisa Kotoran Kontras Dalam Tubuh Sisa Kontras Dalam Tubuh Demikian Mengenai Teknik Biasa Persimpulkan Jadi Teknik Pemeriksaan Siti Scan Felbis Ini Dilihat Dari Klinis Ada Yang Trauma Maupun Pairan Patologis Untuk Yang Trauma Itu Sudah Cukup Dengan Pemeriksaan Felbis Non Contras Tentunya Dengan Tambahan Reformat 3D Kontur Tulang Dari Felbis Terlihat Dengan Jelas Dan Area Scan Terfokus Pada Bagian Felbis Atau Cukup Adon Bawah Saja Namun Untuk Kasus Kalian Patologis Seperti CA Tumor Masa Dan Lain Sebagainya Atau Batu Ginyal Itu Bagian Perutnya Harus Tercakup Tujuannya Untuk Memperlihatkan Sebaran Dari Masa Ataupun Batu Ginyal Lainnya Jadi Pemeriksaan Felbis Dengan Media Kontras Atau Dengan Jenis Pelayanan Patologis Itu Area Scannya Tercakup Bagian Perut Jadi Seperti Scen Abdomen Dan Pastinya Bagian Pelvis Tercakup Semua Di Double Lata Foto Oke Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Salam Radiasi Untuk Kita Semua Set Buk Selamat Sampai 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 Sampai